Halo Sobat Main Catur Selamat datang kembali di channel Main Catur Di video kali ini Membahas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan oleh Juara dunia Magnus Carlsen Melawan Sipke Ers Pada tahun 2004 Permainan yang sangat brilian Dan diakhiri dengan sekamat indah Oke langsung saja ke permainannya berikut ini Putih pion ke E4 Dibalas hitam pion ke C6 Ini yang disebut pembukaan karokan defend ya Sobat Lanjut putih pion D4 Menguasai kotak tengah Dibalas hitam pion D5 Menawarkan pertukaran pion Putih kuda ke C3 Menawarkan hitam makan terlebih dahulu Lalu hitam pion makan pion D4 Dimakan lagi oleh kuda Hitam gajah ke F5 Mengancam kuda di E4 Lalu putih kuda ke G3 Menghindari ancaman Dan ganti mengancam gajah hitam Lalu hitam gajah ke G6 Menghindari ancaman Putih pion ke H4 Dibalas hitam pion ke H6 Lalu putih kuda ke F3 Siap-siap untuk bermanuver ke kotak E5 Dibalas hitam kuda ke D7 Berusaha menghalangi manuver kuda Putih pion ke H5 Mengusir gajah di G6 Lalu hitam gajah ke H7 Lagi-lagi putih gajah ke D3 Mengancam gajah di H7 Hitam gajah menerima ancaman Dengan gajah makan gajah Lalu gajah dimakan lagi oleh menteri Hitam pion ke E6 Membuka kotak E7 Agar gajah hitam bisa bermanuver Dan sekaligus menjaga kotak F5 Untuk menghalangi manuver kuda Putih ke G3 Lalu putih gajah ke F4 Dan bersiapkan rokade Dibalas hitam kuda ke F6 Persiapkan manuver kuda ke G4 Dan rokade Lalu putih rokade Hitam gajah ke E7 Putih kuda ke E4 Menawarkan pertukaran kuda Hitam menteri ke A5 Mengancam pion di A2 Lalu putih raja ke B1 Menjaga pion di A2 Hitam rokade Putih kuda makan kuda di F6 Sekak Dimakan lagi oleh kuda hitam Putih kuda ke E5 Persiapan kuda Untuk melangkah ke D7 Atau ke G6 Lalu hitam benteng ke D8 Menjaga kotak D7 Putih menteri ke E2 Persiapan untuk bermanuver Di kotak tengah Dibalas hitam pion ke C5 Mengajak pertukaran pion Namun disini putih kuda ke G6 Mengorbankan kuda Lalu hitam pion makan kuda di G6 Namun disini sebenarnya hitam terjebak Karena putih menteri makan pion di E6 Sekak Lalu hitam raja ke H8 Putih pion makan pion di G6 Hitam kuda ke G8 Dengan tujuan menjaga gajah di E7 Dan menjaga pion dua kali di H6 Namun disini tugas kuda hitam terlalu berat Karena perwira putih sudah sangat siap menyerang raja Dari berbagai sisi Oleh karena itu putih tanpa ragu-ragu lagi langsung menyerang Dengan gajah makan pion di H6 Mengorbankan gajah Langsung hitam pion makan gajah di H6 Putih benteng makan pion di H6 Sekak Hitam kuda makan benteng di H6 Putih menteri makan gajah di E7 Sekaligus membuka peluang sekak mat di H7 Lalu hitam kuda ke F7 Menghalangi menteri untuk sekak mat Putih pion makan kuda di F7 Hitam raja ke G7 dengan tujuan menyerang pion putih di F7 Lalu putih benteng ke D3 Dibalas hitam benteng ke D6 Menghalangi penyerangan benteng putih Lalu putih benteng ke G3 sekak Benteng menutup Putih menteri ke E5 sekak Raja hitam makan pion di F7 Putih menteri ke F5 sekak Benteng menutup Putih menteri ke D7 sekak mat Sekak mat yang indah yang dimainkan oleh Magnus Carlsen Dengan jumlah perwira yang lebih sedikit Merupakan permainan yang sangat indah dan sangat menarik Untuk dapat kita saksikan bersama-sama Semoga permainan catur ini dapat menginspirasi kita dalam bermain catur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!